Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Skill, So Yamamoto lebih ngosek daripada Taisei Marukawa. So Yamamoto menjawab tuntas kepercayaan Aji Santoso, pembantu gas berat gantikan Taisei Marukawa di Persebaya Surabaya. Dilansir dari Surya, Ko, Aidi, Persebaya Surabaya memulai langkah di Liga 1 musim lalu dengan kehilangan satu pemain terbaiknya yaitu Taisei Marukawa ke PSIS Semarang. Pemain asal Jepang itu langsung meledak usai mencetak 17 gol dan 10 asis serta dinobatkan sebagai pemain terbaik dan masuk best 11 of the season. Sebagai gantinya, Persebaya mempercayakan slot asing Asia pada pemain baru yaitu So Yamamoto. Sejak awal kedatangan So Yamamoto, Aji Santoso selalu menaruh kepercayaan penuh pada sang pemain. Bisa bermain sebagai attacking midfielder, HMF, bisa bermain sayap kiri dan sayap kanan. Karena kemampuan itulah saya mengambil So, ucap Aji kala itu. Lebih lanjut, Aji berharap So Yamamoto bisa meledak layaknya Taisei Marukawa musim lalu saat menghadapi musim pertamanya di Liga Indonesia. Mudah-mudahan, So juga meledak di musim pertamanya ini, pungkasnya, harapan Aji Santoso itu langsung dibalas kontan oleh pemain berusia 26 tahun tersebut. So Yamamoto berhasil tampil jadi pemain tersebur Persebaya musim ini. Eks pemain FK Iskra itu mencatatkan total 10 gol dan 10 asis di musim debutnya bersama Bajul Ijo. Catatan double double-nya itu memang masih belum menyamai catatan Taisei Marukawa di musim sebelumnya. Tetapi torehan itu masih lebih baik daripada Marukawa di klub barunya saat ini yaitu PSIS Semarang. Taisei tercatat hanya mampu mencetak 7 gol dan 6 asis dari total 33 pertandingan bersama Laskar Mahesan Jenar. Perbandingan statistik tersebut yang membuat Aji Santoso sempat terang-terangan mengungkapkan bahwa So Yamamoto lebih baik daripada Taisei Marukawa. Menurut saya So mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Kalau dulu pertama masukkan orang tidak percaya, bahkan, Aji tak ragu untuk menyebutkan bahwa So kini lebih baik daripada mantan anak asuhnya yaitu Taisei Marukawa. Sekarang secara statistik bahkan So lebih bagus daripada Taisei Marukawa. Ungkap Aji beberapa waktu lalu. Pembuktian dari So Yamamoto semakin nyata dengan dinobatkannya ia sebagai best 11 of the season Liga 1 2022-2023. Total 10 gol dan 10 asis yang ia torehkan berhasil membantu persebaya mengakhiri musim di urutan 6 besar musim ini. So Yamamoto dipastikan masih berseragam persebaya Surabaya musim depan, So menekin kontrak bersama manajemen persebaya Surabaya, Selasa, 14 Maret 2023. Ini artinya ia menyatakan komitmennya bertahan di persebaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!